Intro Dilansir dari Tribun News, Marwan Batubara sebut orang dalam di KPU bisa merekayasa data. Koordinator barisan masyarakat peduli pemilu adil dan bersih Marwan Batubara menuding ada orang di lingkungan KPU yang dapat melakukan perubahan data terkait perhitungan suara pemilu 2019. Marwan menjelaskan, dua komisioner KPU pernah menyatakan bahwa setiap hari ada ratusan hacker yang ingin meretas teknologi informasi KPU dan menurut ahli IT dari lembaga tersebut masih aman dan tidak bisa diretas. Tapi yang harus membeli ketahui, sebetulnya hacker-hacker itu tidak perlu serang dari luar IT KPU karena mereka sudah ada di dalam. Ucap Marwan Batubara di Segnas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta, Minggu 28 April. Bagaimana bisa begitu? Karena KPU dengan sengaja membuat port IP di servernya, supaya terminal yang ada di dalam bisa dengan mudah diakses untuk merekayasa data. Sambung Marwan, adanya pihak yang dapat melakukan rekayasa data tersebut. Kata Marwan, membuat hasil Pilpres 2019 memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf yang seharusnya kalah. Kita temukan kecurangan yang menang itu adalah Jokowi. Faktanya Prabowo-Yamana, IT KPU bermasalah, tidak ada validasi. Ucapnya, Marwan meminta pedagang hukum melakukan audit forensik terhadap tokoh-tokoh di belakang IT KPU dalam proses perhitungan suara pemilu 2019. Kita tuntut audit forensik KPU, disamping kita akan lakukan gugatan dan aksi ke bawah selalu. Kata Marwan, usai itu mereka kemudian diarahkan oleh Komisioner KPU RI, Ilham Sabtura dan Firian Aziz, serta Ketua KPU RI, Arif Buriman. Yuk kita langsung aja ke ruangan server. Kata Komisioner KPU RI, Ilham Sabtura mengajak para Sekjen Purple di lokasi. Kamis 25 April, mereka berjalan dari pintu masuk utama gedung KPU RI, lalu belok kiri menuju lift. Tak disangka, ternyata pintu lantai dasar sebelah kiri lift merupakan akses masuk utama ke ruang server. Pada daun pintu, tertanam papan tanda peringatan warna hitam, yang tidak berkemeningan di larang masuk. Selanjutnya, Hinca, Panjaitan dan Sekjen Purple lain bersama para Komisioner KPU masuk ke ruangan itu. Awak media tertahan di luar karena tak diizinkan masuk ke dalam. Sekitar 2-3 menit, mereka menyudahi tinjauannya. Sambil berjalan, mengantar para Sekjen Purple meninggalkan lokasi. Ketua KPU RI, Arief Budiman, menjelaskan bahwa ruangan server berbeda dengan ruang petugas IT KPU yang mengurusi server mereka. Petugas-petugas itu bekerja di lantai 2, tepat di atas ruangan server tersebut. Ia menegaskan kalau KPU RI mempekerjakan seluruh SDM mereka, murni anak bangsa Indonesia. Kalau tim kita di atas di ruang sebelah, semua anak bangsa Indonesia. Kata Arief menyampaikan kepada Hinca, sambil berjalan, keluar ruangan. Mendengar pernyataan Arief, Hinca menjawab sambil menyelaminya. Dia percaya pekerjaan yang sedang dilakukan di KPU RI dan meminta KPU terus bekerja dengan jujur, adil, dan sesuai. Amanat rakyat. Terima kasih telah menonton!